Ratusan masyarakat melaksanakan salat gerhana bulan total di Masjid Raya Sumbar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, pada selasa malam. Mereka melakukan salat dua rakaat dengan kusyuk. Salat gerhana bulan tetap dilakukan meskipun pengamatan dengan teropong yang dilakukan di Masjid Raya Sumbar dan pengamatan pihak BMKG di empat provinsi di Pulau Sumatera hanya dapat melihat gerhana bulan dengan kondisi sepertiga permukaan bulan gelap karena memasuki bayangan inti atau umbra bumi. Kondisi Indonesia saat ini, Suace, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta Bengkulu, empat provinsi itu hanya dapat sepertiga terakhir. Jadi sudah melewati separoh. Sebagai mana diketahui, tepat tanggal 8 November 2022 terjadi fenomena gerhana bulan total di wilayah Indonesia dengan durasi hampir satu jam lebih yang dimulai pukul 6 sore. Dari Padang, Sumatera Barat, dan jawab di Nursyah, RTV.